Ya pemirsa, sejak Januari 2023, pemerintah Kabupaten Tanjap Barat mulai memperlakukan secara resmi absensi berbasis aplikasi yang bernama SIMEKA. Namun sayangnya aplikasi SIMEKA ini menjadi keluhan bagi para ASN di Tanjap Barat, sebab sejak beberapa hari terakhir aplikasi SIMEKA justru tidak dapat digunakan untuk absen masuk maupun absen pulang. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten mengambil langkah, yakni 7 hari ke depan, absen manual kembali diberlakukan bagi para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjap Barat. Aplikasi yang diluncurkan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat pada awal Desember lalu, melalui APBD tahun 2022 senilai anggaran Rp186 juta yang dikerjakan oleh CV Jambi Media Teknologi tidak sesuai harapan. Sebab selain kerap mengalami gangguan maupun error, aplikasi absen ini, absensi para ASN menjadi tidak maksimal. Kembali errornya aplikasi SIMEKA ini pun dibenarkan langsung oleh Asistem Perekonomian dan Pembangunan Pemkap Tanjung Jabung Barat Firdauskatap. Menurutnya, sesuai surat dari PKPSTM nomor 800.1.6.2, perihal penuh aktifan penggunaan aplikasi SIMEKA sementara waktu di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dijelaskan Firdaus dengan adanya gangguan teknis pada Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMEKA, maka dalam kurun waktu 7 hari ke depan atau dari tanggal 27 Maret hingga 2 April 2023, aplikasi SIMEKA akan melakukan maintenance untuk beberapa waktu ke depan. Dengan demikian kepada para Kepala OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat, dapat melakukan kembali absensi kehadiran dan kinerja secara manual sampai dengan sistem aplikasi SIMEKA normal dan dapat digunakan kembali. Jadi memang sejak dari beberapa hari yang lalu pada saat upacara hari kebakaran dan Satpro PP kemarin, itu aplikasi SIMEKA Pemkap Tanjung Jabung Barat ada gangguan dan pengelola BKPSDM sudah berupaya untuk mencoba memperbaiki aplikasi tersebut. Namun sampai dengan hari ini, bersama tim pengembang masih melakukan perbaikan aplikasi tersebut. Sehingga menurut saran dari BKPSDM, perlu dulu diambil langkah-langkah penonaktifan penggunaan aplikasi SIMEKA tersebut di lingkungan Pemkap Tanjung Jabung Barat sampai dengan selesai perbaikannya lebih kurang sekitar 1 minggu. Nah, kemudian memang apabila ada gangguan di SIMEKA ini, sebagaimana perbuk yang sudah diterbitkan nomor 4 tahun 2022 tentang TPP itu disebutkan bahwa apabila suatu aplikasi itu tidak sedang ada gangguan, itu kembali kepada sistem manual. Lebih lanjut, Firdaus menambahkan sesuai perbuk nomor 4 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada pasal 8 ayat 7 berbunyi, apabila aplikasi tidak dapat dipergunakan karena alasan teknisi, maka Kepala Perangkat Daerah membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTJM dengan melampirkan laporan kinerja sehingga nantinya TPP ASN tersebut tidak dipotong.